Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan kembali kuliah kendali proses MG3217 Sekarang kita akan melihat mengenai Proporsional, Proporsional Integral, Proporsional Derivative Dan juga Proporsional Integral Derivative Atau yang sering dikenal dengan PID Untuk mengeset parameter para seorang mendalikan suatu sistem Kita berada sekarang di modul yang kelima Mengenai P, PI, PD, dan PID Sebelum kita sudah melihat bagaimana membuat diagram blok Dari aktualnya prosesnya di pabrik Katakan seperti ini atau lapangan Seperti ini kita membuat menjadi diagram blok Yang pentingnya seperti yang di sini Kemudian kita juga sudah melihat Kalau misalkan diagram blok ini Dilakukan dengan menggunakan Kontrolnya adalah atau kendalinya adalah Proporsional Yang terlain untuk Proporsional itu P, P ini sama dengan sinyal output Dari pengendali atau controller Itu sama dengan KC Kas ini adalah suatu konstanta atau gain atau sensitivitas Atau konstanta dari Proporsional Epsilon adalah error Sama dengan setpoint dikurang dengan variable yang diukur Kemudian PS adalah suatu konstanta Pada saat sistemnya mencapai keadaan tunak Di sini kita sudah melihat Untuk sistem yang Proporsional ini Ini adalah suatu summing junction Yang merupakan error keluar dari sini Error itu sama dengan setpoint yang dikurang dengan variable yang diukur Kemudian masuk ke KC Masuk ke P Yang ini kita sudah melihat di sistem kontrolnya sendiri Jadi kita bicara mengenai Proporsional Jadi ini bisa diganti dengan KC Proporsional Kita sudah melihat di modul sebelumnya Dengan menggunakan Open Modul Ika Seperti ini kita masukkan satu kasus Anda bisa melihat di segmen ke-2 atau ke-3 Di modul yang ke-4 Kita sudah masukkan Kalau misalkan kita akan set Atau perubahan dari setpointnya adalah 30 Kita masukkan ke sini Di setpointnya 30 Kemudian ada gangguan Yang masuk ke sini sekitar 8 Atau 8 yang masuk ke situ Kita isi untuk KC Atau gainnya sama dengan 1000 Kita isi di sini sama dengan 1000 Untuk pengendalian adalah Proporsional Ternyata 1000 itu tidak sensitif Dan hal ini tidak akan berubah Kita set di bagian atas Di sini seharusnya di 30 Dia itu masih Sampai kapanpun sepertinya Masih di angka 8 Artinya masih jauh sekali ke Harga atau nilai yang kita inginkan Di 30 Kemudian kita naikkan Konstanta Proporsionalnya Supaya jadi lebih sensitif Kita naikkan menjadi 100 juta Itu besar sekali 100 juta besar sekali ya Kita masukkan Anda lihat di sini masih ada gap Antara yang diukur Dengan Yang kita set Jadi selalu ada gap Itu di kolom set Kita hanya menggunakan Proporsional saja Itu kelima dari Proporsional Memang dalam beberapa kasus Proporsional itu bisa digunakan Tapi dalam banyak kasus Mungkin orang tidak begitu Nyaman dengan menggunakan Hanya Proporsional saja Dari situ muncul variasi Bisa kita menggunakan Proporsional Integral Kita akan lihat sekarang ini Mengenai Proporsional Integral Pada pengenari Proporsional Selalu terdapat perbedaan Antara set point Dengan Variable yang diukur Selalu ada gap Yang sebelumnya kita lihat Kita ingin setnya di 30 Tapi aktualnya Di 28 Atau 29 Kita sudah meningkatkan Kasinya Dari yang 1 Kemudian 10 1000 1000 itu tidak berubah juga Kita naikkan ke 1 juta Ada perubahan sedikit Kemudian kita naikkan Ke 100 juta Baru dia mendekati Ke yang kita set Tapi selalu ada gap Atau Tidak pernah Mencapai sesuai dengan Nilai yang kita inginkan Itu kalau misalnya Kita menggunakan Hanya Proporsionalnya Di situ Orang mengusulkan Bagaimana kalau misalnya Kita tambahkan Satu faktor Yang disebut dengan Integral Atau disini muncul I Pengendali I Atau Integral Dipasang untuk Mengeliminasi error Dengan Mengintegralkan error Pada priori tertentu Hingga error itu Menjadi nol Tidak ada error sama sekali Yang kita set Itu persis Seperti yang diukur Itu maksud dari Integral ini Dan PI ini Atau Proporsional Integral Ini termasuk yang paling sering Digunakan di industri Paling sering Jadi orang paling nyaman Menggunakan Proporsional Ditambah dengan Integral Jadi disini ditambahkan Sekali lagi Kalau misalnya kita lihat Dari persamaannya Ditambahkan disini Ada KC Ini Proporsional Kemudian ditambahkan dengan KC Ini Proporsional Costanta yang tadi Profesional Soal sensitivitas Atau Gain Dibagi dengan Tau I Jadi muncul Tau I ini Tentu saja Tau I ini tidak boleh Diisi sama dengan nol Kalau misalnya diisi sama dengan nol Suatu costanta Dibagi dengan nol Ini akan memberikan harga Teringga Akan memberikan harga Yang tidak bisa dibaca Jadi ini Tidak boleh harganya nol Bentuk dari diagram block Untuk PI ini Adalah seperti Yang dituliskan Di sebelah kanan disini KC Ditambah dengan Faktor dari Integral Di beberapa buku Mungkin cara penulisinya Berbeda Tapi Anda harus pahami Mirip-mirip gitu Ini bentuk di diagram block Kalau misalnya kita menggunakan Proporsional dan Integral Jadi ini KC Dikali dengan I Ditambah dengan KC Dibagi Tau I Kali S Kita masukkan Ke sini Yang sebelumnya Gain Kita menggantikan Dengan PID Ini ada di OpenModelika Anda bisa membuka Kemudian mencari di Blocks Kemudian di Continuous Di situ ada PID Tinggal menariknya ke sini Klik Dua kali Double klik Anda mendapatkan Parameter yang harus diisi di sini Jadi di sini Di PID ini Tentunya tidak hanya Proporsional dan Integral Semuanya lengkap Ada tiga Parameter di situ Ada K Ada Tau I Atau T I Ini situlanya ya Itu maksudnya sama dengan Tau I Kita bicarakan sekarang ini Kemudian ada Tau D atau T D Ini ditulis di Program Modelika ini Ini maksudnya untuk yang D nya Kita akan lihat nanti Sekarang kita fokus dulu ke K Dan T I Atau K Dan KC Dan Tau I Jadi di sini Jadi di sini K nya Misalkan diisi 10 Tau I Diisi 0,01 Kita lihat Bagaimana bentuk Respondnya Nah sekarang Kalau misalnya kita isi Di KC Ini sama dengan 10 Anda lihat Karena kita Menambahkan Faktor Integral Ini akan naik Ini Dia akan berusaha Untuk mencapai Sesuai dengan Yang kita set Untuk Mengeliminasi Adanya error Itu gunanya dari Integral ini Proporsional dikompetensikan Dengan Integral Kita lihat di sebelumnya Bahwa di KC sama dengan 10 Kalau misalnya kita isi Di Proporsional Dia akan mentok di sini saja Kita isi 1000 saja 1000 KC nya Kalau misalnya dia Proporsional Dia itu akan Stabil di daerah 8 sini Dia tidak akan naik Tapi dengan adanya Integral Dia akan menuju Ke Sesuai dengan yang kita set Di 30 ini Dia akan menuju ke situ Kita lihat yang berikutnya Kalau KC nya kita naikkan Yang sebelumnya adalah 10 Kita naikkan menjadi 100 Menjadi seperti ini Cepat Mencapai Keadaan sesuai dengan yang kita set Anda lihat di sini waktunya Memang butuh waktunya Ini tergantung Kita gunakan apakah detik atau menit Katakanlah di sini detik Ini menjadi 2000 Di 2000 detik Kayaknya sih menit Kalau misalnya kita menggunakan Kasus sebelumnya Kita menggunakan sila menit Ini 2000 menit Jadi lama sekali untuk mencapai Dia keadaan sesuai dengan yang kita set Tetapi kalau misalnya kita menggunakan Yang Kasih nya sama dengan 1000 Kita naikkan lagi Ini kasih nya sama dengan 100 Atau i yang sama dengan 0,01 Ini sekarang kita naikkan Kasih nya sama dengan 1000 Naikkan ya Lebih besar daripada 100 di sini Sebelumnya ada 10 Anda lihat Ini 10 Mungkin tidak begitu banyak perubahan Atau Butuh waktu yang lebih lama lagi Untuk mencapai dia ke atas Tetapi kalau misalnya kita Naikkan ini ada sampai 3000 ya Di situ sampai 3000 Kita naikkan Menjadi Kasih nya 100 Dia butuh 2000 Udah naik sampai ke atas di sini Kemudian kita naikkan Kasih nya sama dengan 1000 Di 500 Dia udah Stabil Memang di bagian awal Agak naik Tapi setelah itu Dia akan stabil di sini Di Sekitar 500 Detik Menit Menit Karena disini menit Karena kita konsisten dengan sebelumnya Kita menggunakan tau Itu Waktunya dalam menit Kalau misalkan Tau i nya kita Kecilkan lagi Ini kalau misalnya Tau i nya kita perbesar Di 1000 Ini tau i nya jadi 0,1 Dia akan jadi seperti itu Butuh waktu sekitar 2000 Kalau misalnya Tau i nya kita perkecil lagi Artinya dia menjadi lebih sensitif lagi Dia memang Akan terjadi Fluktuasi Akan terjadi Fluktuasi yang Besar Di bagian awal Walaupun Suatu saat juga akan Mencapai Stabil Anda lihat di sekitar 600 Dia stabil Ini di 2000 Dia stabil Memang tidak boleh Terlalu Kecil juga Jadi kalau misalnya tau i Terlalu kecil Dia menjadi terlalu Sensitive Jadi kasih nya di perbesar Sensitive Kemudian tau i Terlalu kecil Juga menjadi Terlalu cepat Dia ingin mencapai Sesuai dengan keadaan Yang kita set Tapi setelah itu Berlebih Walaupun suatu saat Dia akan turun Dan Mencapai keadaan yang kita set Biasanya ini juga tidak diinginkan Kalau bisa Yang seperti ini Tetapi Secepat mungkin Nanti kita akan belajar Ada trik khusus Bagaimana Mengeset Parameter Kasih Tau i Dan tau di Proses yang disebut dengan Fine tuning Atau tuning dari PID controller Jadi biasanya Dengan menggunakan Banyak metode ya Yang umum sih Trail and error Sekarang ini kita menggunakan Trail and error Kita masukkan Kemudian lihat Hasilnya seperti apa Oke atau tidak Tentu saja di pabrik Kita tidak bisa coba-coba Karena Itu berhubungan dengan Operasi Kalau misalnya kita coba-coba Di industri KC nya Coba aja 1500 Kemudian Bisa saja Kalau misalkan Direntang yang Masih bisa di-tolerir Seperti ini Kalau misalnya kita bicara Tempat turur air Nanya 30 C Anda aset Mungkin Lebih ke 50 Bisa saja Ada masalah Bisa saja Tidak ada masalah Tergantung daripada Proses yang Anda Harapkan Tetapi kalau misalkan Begitu tempatnya lebih Air Tempatnya lebih dari 100 C Artinya Tempat turur airnya Sudah mendidih Sudah menguap Karena Misalkan 50 C Aktunya sudah 150 C Bisa Kosong gitu Bisa menguap Semuanya Jadi tidak diinginkan Juga kalau misalnya Terlalu banyak Fuktuasi seperti itu Baik Kita sudah melihat Bagaimana Perbandingan Antara proportional Kemudian Kalau misalnya Proporsional ini Ditambah dengan Integral Jadinya PI Atau proportional integral Itu akan memberikan Hasil yang lebih baik Dibandingkan dengan Proporsional saja Dan sekali lagi Biasanya yang paling banyak Di industri digunakan adalah Proporsional integral Itu sebagai Control Parameter Yang digunakan Di sistem Untuk mengendalikan Suatu proses Yang ada di Dursi Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya